Teman-teman, sekarang muncul lagi berita tentang penggunaan air sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Beritanya tambah heboh setelah disiarkan oleh salah satu TV nasional. Terus kegiatan ini juga disupport oleh beberapa aparatur negara. Mari kita lihat apakah air bisa diubah menjadi bensin, terus kemudian apakah ini memberikan manfaat buat kita. Mari kita lihat prosesnya secara lebih detail. Pertama, apakah air bisa diubah menjadi bahan bakar? Jawabannya adalah bisa. Kalau ingin agak lebay sedikit, sangat bisa. Dari sini kita punya air, kemudian kita terapkan proses yang namanya proses elektrolisis. Air bisa kita ubah menjadi hidrogen. Jadi bukan bensin. Kalau bensin dia mengandung unsur karbon dan hidrogen. Kalau hidrogen, ya hanya mengandung unsur hidrogen. Hidrogen ini juga merupakan bahan bakar. Bahkan dia lebih bagus dibanding bensin maupun diesel. Nah, hidrogen itu bisa kita ubah menjadi energi gerak dengan kita bakar di dalam ruang bakar ya. Hidrogennya kita injeksikan. Terus proses pembakarannya dimulai dari pengapian di busi. Pertama, saat kita memanfaatkan bensin atau diesel. Hidrogen itu juga bisa kita suplaikan ke yang namanya fuel cell. Fuel cell, dia menghasilkan listrik. Listriknya kita suplaikan ke motor listrik. Nah, nanti bisa menggerakkan kendaraan. Jadi, pertama, air bisa diubah menjadi bahan bakar? Jawabannya yes. Kemudian, bahan bakar dalam hal ini hidrogen bisa juga digunakan sebagai energi penyuplai kegendaraan. Jawabannya juga yes, bisa. Sekarang kita lihat analisa berikutnya. Sekarang kita lihat proses elektrolisis. Proses elektrolisis ini memisahkan air menjadi hidrogen dan oksigen. Nah, skema prosesnya itu ditunjukkan di sebelah kanan ini. Misalnya kita mempunyai air di dalam gelas. Terus kemudian, kita punya dua pensil. Pensilnya kita hubungkan ke baterai. Artinya kita alirkan arus listrik. Maka akan terbentuk gelembung hidrogen dan oksigen. Nah, proses pemisahan air menjadi hidrogen dan oksigen ini memerlukan energi dari luar. Kalau teman-teman masih ingat pelajaran kimia, reaksi ini disebut sebagai reaksi endotermik. Nah, untuk memproduksi satu kilogram hidrogen, itu diperlukan energi sebesar 32,7 kWh. Oke, sekarang taruhlah kita mempunyai satu kilogram hidrogen. Kalau satu kilogram hidrogen ini kita bakar di dalam silinder motor kita, maka satu kilogram hidrogen ini akan menghasilkan energi yang kurang lebih sama dengan energi yang digunakan untuk memproduksi satu kilogram hidrogen ini. Reaksi membakaran ini, itu sebetulnya itu kebalikan dari reaksi ini. Jadi, kalau hidrogen kita bakar, kita oksidasi dengan oksigen, maka dia akan menghasilkan air. Tetapi, yang perlu kita ingat adalah semua proses di alam, itu dia mengandung kerugian. Artinya apa? Dalam kenyataannya, untuk memproduksi satu kilogram hidrogen, itu kita memerlukan energi yang lebih besar dari 32,7 kWh. Sementara, kalau kita bakar satu kilogram hidrogen, maka energi yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan itu lebih kecil dibanding 32,7 kWh. Nah, jadi, ya, air bisa diubah menjadi bahan bakar dalam hal ini, hidrogen. Ya, hidrogen bisa kita bakar, menghasilkan energi untuk menggerakkan kendaraan kita. Tetapi, energi yang dihasilkan oleh proses membakaran ini lebih kecil dibanding dengan energi yang digunakan untuk memecah air menghasilkan hidrogen sebagai bahan bakar. Sebagai kesimpulannya, air bisa diubah menjadi hidrogen, hidrogen bisa dibakar menghasilkan energi untuk menggerakkan kendaraan kita. Tetapi, energi bersih dari keseluruhan proses ini adalah negatif. Artinya apa? Energi yang diperlukan untuk memecah air menjadi hidrogen itu lebih besar dibanding dengan energi yang dihasilkan dari proses pembakaran hidrogen. Saat ini, potensi penggunaan air untuk memproduksi hidrogen ini adalah dengan memanfaatkan energi terbarukan. Misalnya dari matahari, dari angin, energi-energi terbarukan ini digunakan untuk mensuplai energi dalam proses elektrolisis. Demikian, semoga pemaparan ini sedikit menambah wawasan dan menjawab keraguan kita tentang penggunaan air sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Mari terus kita dukung riset-riset yang dilakukan oleh teman-teman. Kalaupun ada proses yang kurang pas, mari kita anggap ini sebagai salah satu proses pembelajaran menuju hasil riset yang lebih baik. Terima kasih.